Seorang pelajar di pesisir barat Lampung harus berurusan dengan hukum akibat menganiaya bayang baru dilahirkan kekasihnya. Bayi malang itu ternyata hasil hubungan terlarang pelaku dan kekasihnya yang juga masih di bawah umur. Pos ronda di kecamatan pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat Lampung menjadi saksi bisu lahirnya bayi hasil hubungan terlarang antara pelaku dan kekasihnya. Keduanya merupakan pelajar di salah satu SMA di wilayah setempat. Kejadian berawal saat beberapa orang mendengar tangisan bayi dari arah pos ronda. Saat didekati, ada dua orang yakni JN dan kekasihnya yang tengah melahirkan. Warga pun melapor ke perhatian dan menghubungi bidan terdekat. Ketika warga berdatangan, pelaku panik dan menganiaya dengan membekap mulut bayi hingga tak bersuara. Lalu pelaku membawa kabur bayi yang baru dilahirkan. Pelarian pelaku berakhir. Kekasih JN dibawa ke puskesmas pesisir tengah sementara bayi telah meninggal dunia. JN diamankan di polres tempat dan menjalani pemeriksaan. Pelaku malu hubungan terlarang dengan kekasihnya diketahui orang lain hingga tega menganiaya bayi. Karena di situ telah terjadi kasus pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Beberapa saat setelah dilahirkan, si bapak itu membunuh dikarenakan panik. Karena anak tersebut adalah hasil dari hubungan yang tidak direstui. Kemudian juga karena mereka juga masih di... Terkait kasus tersebut, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kebupaten Pesisir Barat menilai kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua kepada anak-anaknya. Lingkungan sekolah pun harus mengawasi anak didiknya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kami akan evaluasi dan kami akan segera mengadakan rapat koordinasi lintas sektor bagaimana untuk menanggulangi dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kebupaten Pesisir Barat akan mendampingi pelaku menghadapi proses hukum.